Masih terkait kebakaran pemirsa, kali ini menghanguskan sebuah warung makan dan toko sayuran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat kebakaran ini, seorang ibu rubah tangga dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Api membakar sebuah bangunan yang menjadikan warung makan dan penjualan sayur di Jalan Giyobos, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik dan berhampuran keluar rumah karena kebakaran berat di tengah permukiman. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan. Api bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas menertimukan puluhan mobil pemadam. Akibat kejadian ini, seorang ibu rumah tangga dilaporkan alami luka bakar dan langsung di luar rumah sakit terdekat. Kira-kira apa yang terbakar itu? Belum tahu banyak. Jadi kayu dan BBM cukup sekali. Berapa waktu tadi paham terbagi-bagi? Jam 11.00 sudah reda ya, karena redanya paham yang dipakar dan terbakar juga cepat habis. Tadi ada yang di evakuasi? Iya, kayaknya korban dari tetangga itu ya. Luka bakar? Iya. Belum diketahui penyebab kebakaran, Agilofisio ini pemilik warung alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, Aiyus melaporkan.